Halo para sobat kudang desain udah ketemu lagi dengan Gede hari ini hari ini Gede ingin membagikan desain rumah dengan ruangan tamu yang unik ukuran rumahnya ada 8 x 10 meter persegi seperti apa nih uniknya nanti ya kak kita akan mulai lihat dulu dari tampak depan rumahnya ini adalah tampak depan rumah kali ini Gede buat rumah kali ini memiliki dua buah kamar tidur dua kamar mandi dua taman dan juga ada ruangan tamu yang keren untuk ukuran tanahnya berdiri di atas lahan 80 meter persegi luas bangunannya 54 meter persegi budgetnya dikisaran 215 sampai 230 juta kak sementara untuk desain atapnya Gede menggunakan desain atap datar dengan arah buangan air Gede arahkan ke bagian kiri rumah kemudian di bagian belakang rumah ada bagian yang Gede tutup dengan kanopi solar flat sisanya akan gededak ya kak sekarang kita lihat lebih detail bagian tampaknya seperti yang agaknya kita lihat di sebelah kanan kamera itu adalah area ruangan tamu pada desain rumah kali ini dimana di bagian depannya langsung menghadap ke arah taman kemudian di sampingnya akan ada pintu masuk khusus pejalan kaki yang langsung menuju ke bagian terasnya dilanjutkan di bagian sampingnya akan ada area karpot yang merupakan pintu masuk utama ke dalam rumah kali ini itu untuk bagian tampaknya Gede masih menggunakan pasangan dinding wood panel ya kak sekarang kita lihat lebih detail mengenai akses ke dalam rumah akan ada dua akses akses yang pertama tepat di samping karpot yang berbatasan langsung dengan area terasnya kemudian tepat di bagian samping dari terasnya akan ada satu pintu lagi yang langsung menuju ke area ruangan tamu nanti kita akan lihat lebih detail dan kita masuk ke ruang tamunya sekarang Gede mau kasih lihat dulu bagian karpotnya untuk karpotnya ini Gede buat dengan ukuran 3 meter dikali 4,5 meter oh iya kemudian di bagian belakang karpotnya tepat di samping wood panel itu akan ada bukaan glass box dari arah kamar mandi yang ada di belakang karpot ini nah setelah kita melihat bagian karpotnya kita akan coba masuk ke rumah dari arah akses yang pejalan kaki itu ada kolom struktur jangan dihilangkan ya Kak sesaat kita masuk dari akses yang pejalan kaki ini kita akan diterima di bagian teras rumahnya untuk ukuran terasnya disini Gede buat dengan ukuran 2,5 dikali 1,5 meter yang dilengkapi dengan bukaan jendela di bagian belakangnya hal ini karena Gede membuat pintu masuk utamanya menyamping dari arah karpotnya nah sekarang saatnya kita masuk ke rumah dan kita mulai dari ruangan tamunya ya Kak kita bebelok ke kanan dari arah teras rumah ini langsung menghadap ke bagian taman depan yang berukuran 2,5 x 1,5 ini adalah ruangan tamu yang Gede desain ruangan tamu ini terpisah dari ruangan-ruangan lain yang ada di belakangnya karena beberapa sobat kudang desain bilang Gede bikin lagi ya ruang tamu yang berada di bagian depan rumah dan terpisah dari ruangan utama dan ini adalah desainnya keren gak Kak Gede buat ruangan tamu ini memiliki ukuran 2,5 x 3 meter berada di depan kiri rumah dari ala ruangan tamu ini tamu yang datang ke rumah tidak bisa melihat ke ruangan utama di rumah kali ini ini Gede juga sertakan beberapa harga-harga item yang ada di ruangan tamunya nah kalau Gede putar kameranya nih Kak agar nasista bisa lihat ada dua buah pintu pintu ini sebelah kiri itu adalah pintu dari ala teras tadi kemudian di bagian sampingnya akan ada pintu geser yang menghubungkan dari ruangan tamu ini ke ruangan lain di rumah yang ada di belakangnya sekarang Gede mau ajak agar nasista dari ala ruangan tamunya untuk menuju ke bagian inti rumah dari ruangan tamu ini agar nasista akan diterima di satu ruangan peralian dulu nih Kak ruangan peralian ini Gede buat dengan ukuran 2,5 x 1,5 meter dilengkapi dengan bukaan jendela yang ke arah teras tadi ya Kak itu yang di sebelah kiri adalah pintu dari ruangan tamu tadi yang di sebelah kanan ini adalah pintu utama yang langsung dari arah karpot jadi apabila ada anggota keluarga yang sedang menerima tamu penghuni yang lain bisa masuk langsung ke rumah melalui pintu utama yang ada di karpot ini nah sekarang kita lihat juga ruangan keluarganya ruangan keluarganya Gede desain dengan ukuran 3 x 3 meter di sebelah kanan itu akan ada pintu yang menuju ke kamar tidur anak dan kalau ke belakang ada pintu geser menuju ke ruangan servis yang diikuti dengan pintu ke kamar tidur utama ada satu pintu lagi yang membawa agar nasista ke arah kamar mandi yang pertama Kak Gede kok kamar mandi di depan nah khusus kamar mandi pertama ini Gede sengaja desain tidak jauh dari ruangan tamu ya Kak hal ini Gede maksudkan agar apabila tamu ingin membutuhkan akses ke kamar mandi tidak terlalu jauh untuk masuk ke bagian inti rumah semoga ini sesuai dan sepemikiran dengan agar dan sista ya untuk bukaannya udah Gede buat yang mengarah ke bagian samping loh kok ke arah samping Kak Gede nanti ya Gede jelaskan dari arah kamar mandinya ini kita akan nyebrang dulu dan melihat area kamar tidur anak yang ada di sembrangnya untuk kamar tidurnya memang cuma ada dua tapi khusus kamar tidur anaknya ini Gede buat dengan ranjang bersusun jadi apabila ada agar nasista yang mempunyai dua orang anak masih bisa mengadopsi desain dena ini untuk kamar tidur anaknya Gede buat dengan ukuran dua dikali tiga meter dilengkapi dengan wardrobe di bagian kakinya tuh Kak kalau untuk bukaannya tadi sudah ada ya Kak yang mengarah langsung ke bagian ruangan cuci jemur yang ada di belakang nah dari arah kamar tidur anaknya sekarang Gede mau ajak agar nasista untuk melihat kamar tidur utama yang berada di bagian belakang kanan rumah untuk kamar tidur utamanya Gede buat dengan ukuran tiga kali tiga setengah meter yang sudah dilengkapi dengan bukaan ke arah ruangan servis yang ada di sampingnya dan tidak hanya itu di kamar tidur utama ini juga sudah Gede desain kan ada satu kamar mandi lagi nih Kak untuk kamar mandi yang ini ukurannya satu setengah dikali dua meter nah agar nasista ingatkan kamar mandi yang tadi kok buangannya ke samping Gede nah ini adalah jendela bukan dari kamar mandi yang di sebelahnya baru dari arah kamar mandi yang ini diarahkan ke luar rumah hal ini Gede desain supaya tidak terlalu banyak jendela dari arah kamar mandi di bagian tampak depan rumahnya nah dari kamar tidur utamanya sekarang langsung aja kita lihat servis areanya ditutup dengan kanopi solar flat di bagian atasnya ini adalah area dapurnya memiliki ukuran 3x2 setengah meter Gede rasa cukup besar ya Kak ukuran dapurnya bahkan disini Gede sudah tempatkan juga satu buah meja makan kecil yang dilengkapi dengan dua buah kursi kemudian tempat di bagian samping dari dapurnya seperti biasa akan ada ruangan cuci dan jemurnya diantara beberapa sobat Gede yang meminta ukuran ini ada satu orang yang meminta untuk dijadikan tiga kamar tidur apabila ingin dijadikan tiga kamar tidur Kak sepertinya ini harus sepaling enggak ada lantai dua atau ada lantai mejaninnya kapan-kapan Gede buatkan ya Kak sekarang Gede jelasin dulu dena yang kali ini pertama kali agar nanti kita sampai diterima di karpot berukuran 3x4 setengah meter dari arah karpot ini ada pintu masuk utama yang langsung menuju ke ruangan keluarga di bagian depan kiri akan ada taman yang memiliki ukuran 2,5x1 setengah lalu ada teras yang memiliki ukuran 2,5x1 setengah meter juga ya Kak di depan kiri akan ada area khusus ruangan tamu yang Gede buat dengan ukuran 2,5x3 meter yang terhubung dengan area peralian yang memiliki ukuran 2,5x1 setengah di belakangnya akan ada ruangan keluarga dimana di sebelah kirinya ada kamar tidur anak yang Gede buat dengan ukuran 2x3 meter berali ke sisi kanan rumah akan ada dua buah kamar mandi yang masing-masing memiliki ukuran 1,5x2 meter Kak tepat di bagian belakangnya akan ada kamar tidur utama yang Gede buat dengan ukuran 3x3,5 meter berali ke bagian belakang kiri akan ada area servis yang totalnya memiliki ukuran 5x2,5x2 setengah meter dimana di dalamnya akan ada area dapur dan area cuci dan jemurnya seperti biasa yang membutuhkan DNAnya videonya di post lalu di screenshot ya Kak nah demikian ya Kak desain rumah 8x10 dengan desain ruang tamu yang cukup spesial nih semoga desain rumah kali ini akan bermanfaat untuk para sobat gudang desain Terima kasih juga kalian selalu like dan selalu bagikan video yang kiri upload ke teman-teman yang lain mohon maaf kalau ada kekurangan Terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye